Nah kemudian berikutnya adalah contoh di saat yang ketiga adalah top tipikal plan fit quality dengan core sampling gitu ya. Nah kalau misalnya fit asnya kita masukkan ketiga dari kelas dari 25% harapannya memang yieldnya itu ketemu di 72,3% artinya apa sih? Artinya bahwa kalau misalnya dari 100 ton berarti 72 ton akan menjadi produk sementara yang 28 ton akan kerijak atau dibuang terdisposal. Dan produk as kalau misalnya kita masukkan as dengan 25% maka as menjadi produk yang menjadi produk itu di sekitar di 12% sementara yang reject itu di 67% nya. Nah kalau misalnya kita masukkan fit asnya atau as pada saat sebelum pencucian di 40% itu untuk mencapai produk as di 12% nah reject as di 67% berarti yieldnya itu hanya sekitar 46% nah sebenarnya harapan kita adalah semakin tinggi yield karena semakin banyak produk yang kita hasilkan ya produktivitas daripada Washington itu akan semakin tinggi. Tetapi balik lagi pertimbangan khas dan lain-lain itu menjadi pertimbangan khusus sehingga secara setting density teman-teman operator juga memiliki standar untuk penyatikan density tersebut sehingga as yang dihasilkan pada saat produk dan yield yang dihasilkan juga baik gitu ya tidak rendah ya kalau yieldnya rendah berarti produk yang kita hasilkan rendah dan produktivitasnya juga rendah sementara asnya juga semakin tinggi gitu ya seperti itu teman-teman. Jadi ini hanyalah tabel percobaan-percobaan atau tentu dari hasil yang kita dapatkan mungkin teman-teman nanti kalau bisa ditempatkan di Washington juga maksudnya sudah sedikit banyak sudah memiliki kemampuan ya jadi pada intinya teman-teman di Washington plan adalah bagaimana caranya kita membuat yield itu tinggi tetapi dengan as yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan gitu atau di 11% nah itu ilmu tersendiri yang memang harus kita belajarin dan kita terapkan sehingga nanti dari sisi cost operasional di Washington plan juga akan relatif efisien tetapi dengan quality yang kita dapatkan secara maksimal harapan kita seperti itu Nah mungkin demikian teman-teman saya menjelaskan tentang Washington plan sedikit tentang Washington mungkin teman-teman bisa membaca dari literatur yang lain untuk menambah ilmunya teman-teman ya sehingga nanti jika suatu saat berbicara tentang Washington plan setidaknya teman-teman sudah memiliki pengetahuan tambahan atau pengetahuan dasar tentang Washington itu sendiri demikian kurang-kurangnya memohon maaf wabillahi tobi penda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati